Informasi selanjutnya pemirsa Pertamina menggelar pertemuan dengan para nelayan di Balai Desa Kebun Sawahan, Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah. Pertemuan ini merupakan program Pertamina Sahabat Nelayan yang bertujuan mengajak para nelayan untuk menggunakan BBM resmi Pertamina demi mendukung pembangunan daerah. Berlangsung di Aula Balai Desa Kebun Sawahan, Pertamina melakukan pertemuan dengan mengajak para nelayan untuk menggunakan BBM resmi Pertamina demi mendukung pembangunan daerah. Dalam pertemuan tersebut, Eksekutif General Manager Pertamina Jawa Tengah, Haji Anom Purwa Sakti, mengatakan bahwa Pertamina berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah termasuk di sektor kelautan dan perikanan. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan BBM resmi yang berkualitas dan terjangkau bagi nelayan. Haji juga menyampaikan bahwa Pertamina akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pada nelayan, salah satunya dengan pemenuhan BBM hingga 25 ton untuk di wilayah Juwana. Haji menambahkan Pertamina Sahabat Nelayan merupakan salah satu program unggulan Pertamina untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pertamina Sahabat Nelayan dalam rangka mensosialisasikan produk BBM kami dan menyampaikan bahwa produk BBM kami adalah produk yang resmi karena tadi berhubungan dengan pajak, berhubungan dengan kualitas juga, penyediaan juga. Jadi dari ini bisa diketahui oleh konsumen kami, yaitu para pengusaha berikanan. Selain itu kami juga menyampaikan kami juga punya program perlumas dari Pertamina Lubrikan yang berkualitas yang cocok untuk mesin-mesin kapal. Selain itu juga kami juga menyampaikan mensosialisasikan mengenai cara untuk mengetahui faktor pajak yang asli, yang resmi dari scan faktor pajak. Pertamina berharap program Pertamina Sahabat Nelayan dapat membantu para nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Tim Liputan Simpang Lima TV melaporkan.